Daripada suspensi ini, gimana sih maksudnya apakah sahamnya didepak gitu atau diberhentikan sementara tradingnya atau seperti apa nih Mas Indra? Ya makasih Mas. Suspensi ini seperti yang kita tahu ya banyak sih faktor-faktor penyebab. Utama itu karena banyak yang terjadi itu adalah volatilitasnya. Volatilitas di pasarnya terlalu kencang, antara itu naik terlalu kencang ataupun turun terlalu kencang. Selain itu juga ada faktor lain seperti misalnya ada kejadian yang terjadi misalnya ada kasus hukum, masalah keakutansi dan sebagainya. Nah jadi ada dua faktor yaitu faktor perdagangan sama faktor GCG dari perusahaan itu tersebut. Seperti itu Mas. Oke baik, berarti kalau kita lihat dari dua faktor ini kan kita juga perlu memperhatikan alasan-alasan daripada saham tersebut kena suspensi gitu. Tadi dijelaskan oleh Mas Indra ada dua hal yang pertama dari sisi GCG-nya kemudian dari sisi volatilitas. Selain itu ada faktor-faktor lain nggak Mas Indra yang perlu diketahui oleh Sobat Cuan? Ya mungkin utamanya sih itu sih yang harus diperhatikan hanya dua itu. Misalnya pertama saham itu naik tiga hari bertutur naik kencang. Nah biasanya dari bursa akan melakukan suspensi untuk mengerem sementara nih. Tapi kalau untuk turun sih saya perhatikan nggak pernah di-suspend ya untuk kalau turun dalam gitu ya. Nah jadi lebih menghindar saham yang bergerak naik kencang aja sih lebih baiknya seperti itu. Kalau misalnya terkait dengan laporan-laporan keuangan gitu misalnya laporan keuangannya jelek melulu nih. Apakah ada potensi saham-saham itu akan disuspensi atau mungkin gagal bayar gitu perusahaannya tiba-tiba muncul info gagal bayar. Nah ini bakal kena suspensi juga nggak nih Mas Indra? Ya itu bakal terkait suspensi juga. Tapi yang pertama itu seperti saya bilang ada faktor GCG yaitu apakah perusahaannya nggak pernah telat lapor keuangan. Terus juga ada masalah hukum kah. Nah dia setelah GCG ini ada aspek keterbukaan yang harus dipublis oleh emiten yaitu keterbukaan informasi. Nah apabila dalam suatu hal mendandak ternyata dia mengumumkan suatu hal misalnya ada kasus hukum ataupun dalam keterbukaan informasinya biasanya bursa melakukan suspensi terhadap saham itu tersebut. Sampai didapat kepastian terkait dengan kasus apa yang menimpannya dan way out dari perusahaan itu tersebut. Baru akan dipertimbangkan untuk membuka suspensi saham tersebut seperti itu. Oke oke oke. Kalau di suspensi nih misalnya ada saham A gitu yang tiba-tiba disuspensi karena salah satu alasan yang tadi Mas Indra sebutin. Ini suspensinya biasa berapa lama nih Mas? Ada tempo-temponya nggak? Satu hari, dua hari atau sebulan mungkin? Halo ya terkait suspensinya itu banyak hal yang nggak bisa kita tahu ya berapa panjang. Itu lebih kepada preferenya dari bursa efek sendiri, otoritas yang memiliki platform perdagangan di Indonesia. Nah apabila mereka melihat kasus ini cukup panjang dan juga terkait keberlangsungan bisnis perusahaan yang akan berdampak buruk, dia bisa melakukan suspensinya secara panjang gitu loh. Mungkin sampai bulanan, bahkan mungkin bisa sampai tahunan. Tapi kalau misalnya hanya terkait volatilitas, biasanya satu hari sampai satu minggu sih udah dibuka suspensinya sih Mas. Seperti itu. Gitu ya berarti kita lihat faktor penyebabnya apa dulu nih kalau emang volatilitas berarti nggak butuh lama-lama gitu ya Mas Indra ya. Nah kalau kita lihat dari keseluruhan saham-saham begitu ya Mas Indra, ini bisa maksudnya kalau kita lihat dari sisi sahamnya apakah yang kena suspensi ini melulu adalah saham-saham layer 3 gitu? Atau yang layer 1 juga ini bisa aja kena suspensi? Ya terkait layer sih tidak ada ya karena layer itu sendiri adalah justifikasi kita. Misalnya saham bujib, saham sekadar atau apa. Di bursa hanya mengenal papan utama dan papan-papan mengembang tetap papan akselerasi ya. Jadi walaupun perusahaan itu tercatat di papan utama ke papan mengembang ataupun papan akselerasi tidak menentuk kemungkinan saham itu disaspirin. Jadi justifikasi second liner itu adalah justifikasi kita sendiri terhadap investor gitu loh sebagai investor. Baik, berarti tergantung dari masing-masing kondisi sahamnya dan juga alasan-alasan kenapa akhirnya saham-saham tersebut ini harus disuspensi begitu ya Mas Indra. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.